Yaudah, nyambung, nyambung Parah sih Yaudah gue cabut dah Berhubung lagi Cuman dengan, jadi Backbone di belakangnya si OpenBTS Backbone nya ada VoIP Internet Telepon Jadi intinya OpenBTS ini kan cuman interface Ke handphone aja Dia di program Supaya ngeluarin sinyal GSM Sisanya, di belakangnya dia Itu internet telepon semua Jadi kalau anda pakai komputer Jalanin software Seperti Xlight, bisa masuk ke sini Register, jadi Sisanya telepon biasa Beres ya Udah kebayang sistemnya kira-kira ya Saya akan Sampai sini mau pertanyaan Atau mau gue jelasin dulu dalamnya Gue jelasin aja Gak usah menanya ya Oke Saya akan coba jelasin dalamnya pelan-pelan Ya Mudah-mudahan saya bisa jelasin cukup Bagus Ini saya matiin ya Betes saya matiin ya Saya akan ngasih lihat Betapa keren makhluk-makhluk yang ada di depan ini Oke, Betes akan saya matiin Oke Betesnya Oke Saya akan coba keluar Eh, sorry Salah Betes saya matiin Kill all Oke Yang saya bunuh Program 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 namanya Transiver Ini yang masih jalan Ini yang masih keluar Keluar Pintah-perintah itu Itu buat SMSnya Saya akan bunuh juga SMSnya Oke SMS servernya udah saya bunuh Jadi udah mati SMS server BTSnya udah mati Oke Sekarang saya kasih lihat Pelan-pelan ya Kita mulai masuk ke dalam Si OpenBTSnya Semua ilmu cara instalasi Cara bikin OpenBTSnya Ada di Wiki ini Ada dua versi OpenBTS 2.6 Yang lagi kita pakai 2.6 Sekarang Satu lagi versi 2.8 2.8 Masih saya kutakatek Saya belum dapet ilmunya Jadi ini ilmunya Masih saya pelajarin Saya punya masalah Saya gak bisa nanya siapa-siapa Jadi pusing Asli pusing Belajar sendirian pusing Saya berharap ada diantara Teman-teman disini yang bisa ikut belajar Supaya saya Ada tempat buat nanya Saya gak bisa nanya siapa-siapa punya Terus di rumah juga saya ada peralatan Dan Etus E110 Yang ini USRP Ini beda Etus E110 Bentuknya Embedded PC Makanya Prosesornya ARM Kayak Android Jadi prosesornya ARM Di dalamnya ada OpenBTS Jadi bisa Seluruhnya jadi satu Kalau ini kan dipisah Ada laptop Ada USRP Kalau yang Etus 110 Udah jadi satu kecil Prosesor Semua laptopnya jadi satu Ini jadi satu Jadi satu alat kecil BTS Keren Itu Itu lagi di utak-atik juga Oke sekarang Jadi kalau mau belajar Ada Secara teknologi Ada yang OpenBTS 2.6 Ada BTS 2.8 Ada yang Embedded PC Bedanya 2.6 sama 2.8 Eh ya salah klik Oke Bedanya 2.6 Dengan 2.8 2.6 Itu Oke Buat satu BTS 2.8 Itu lebih ganas Dia bisa BTSnya banyak Jadi BTSnya bisa multi BTS Kayak operator beneran Kita bisa mobile Dari satu BTS Ke BTS lain Mobile jalan Beneran Gitu Cuma saya ilmunya belum nyampe Masih belum nyampe situ Ilmu saya Gitu ya Lagi belajar Jangan khawatir Jangan belajar Masih bodoh juga Tetap Jangan khawatir lah Gitu ya Kalau bisa Anda ikut belajar Yang lebih Bikin pusing kepala Di BTS 2.8 Itu Clocknya harus 52 MHz Konsekuensinya Kita gak bisa Eksperimen Pakai barang yang murah Karena kita harus Mau main clock 52 MHz Nah Peralatan seperti itu Sudah ada di ICTwatch.com Di Tebet Jadi kalau anda yang pengen tugas akhir Kerja praktek Soal Open BTS ini Silahkan masuk ke webnya ICTwatch.com Lihat alamatnya Silahkan kerja praktek disana Di Jakarta Minta maaf Di Tebet Jadi diatur aja Gimana Tapi kita kebuka Ada Paling gak ada sekitar Tiga biji Tiga unit Di sebelah sana Tapi kalau Kalau mau baik hati Kalau mau bisa negonya Gimana Ya mungkin bisa dibawa Ke sini Satu Tapi harus Pinter negonya Sama anak-anak itu Oke ya Nah sekarang Yang ini Eh Salah pencet lagi Sekarang saya masuk ke sini Saya kasih lihat Yang ini Yang Open BTS 2.6 Ini 2.6 Oke Kalau kita lihat Secara umum ada dua Di sini Cara bikin genu radio Sama Di bawahnya Open BTS Jadi ada dua Kita lihat yang udah jadi dulu ya Sebenarnya ada tiga Satu lagi adalah Asterix Cuman Asterix gampang banget Saya kasih lihat Asterixnya aja dulu ya Biar kelihatan Asli gampang Nggak Nggak susah kok Asterixnya Masuk ke wiki Jadi ada tiga makhluk Asterix Genu radio Open BTS Saya kasih lihat Asterix dulu Asterix Ini saya ngera telepon Asterix Soft switch Asterix salah satu Blah-blah-blah Segala macam Cara bikinnya Gampang banget Nih Ada instalasi Asterix Saya ini sambil Nggak bisa lihat Matanya nggak bisa lihat Dekat soal ini Udah tua eh Cara instalasi Asterixnya Sangat gampang Cuman gini doang Udah Cuman itu doang Klik kanan Copy Masuk sini Paste Udah Jadi Jadi cara bikin Asterix Hanya kayak gitu ya Yang kita perlu lakukan Nanti konfigurasi Asterix Konfigurasi Asterixnya juga Amat sangat Gampang sekali Jadi bikin Telkom Bikin sentral Teleponnya Telkom Itu Cuman 5 menit juga jadi Dibohongin aja kita Selama ini Sadis ya Sekarang Cara Konfigurasi yang minimal Yang sederhana banget Cuman dua Kita perlu Ngasih user Sama kita perlu Ngasih dial plan Dial plan dalam bahasa Orang jaringan Kira-kira Routing Tapi dalam bahasa Orang Telkom Dial plan Kira-kira logika Berfikirnya gini lah Kalau mau nelfon kesini Gimana caranya Nelfon kesini Gimana caranya Nelfon kesini Gimana caranya Itu dial plan Oke Kalau username Kalau user Itu kira-kira Nomor ini Passwordnya apa Atau SIM cardnya apa Kira-kira cuman gitu aja Ada pertanyaan Tapi ini banyak Perser物 Ish Syちゃん Sama Sama Bundes Sama Sama Sasha Sama Sama